Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SDA Sumatera Utara hari ini melepas liarkan orangutan Tapanuli atau Pongo Tapanulensis di hutan cagar alam Dolok Sibual Buali. Untuk menjaga kelestarian orangutan Tapanuli atau Pongo Tapanulensis, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SDA Sumatera Utara bersama pihak PLTA Batang Toru pagi tadi melakukan pelepas liarkan orangutan Tapanuli di kawasan hutan cagar alam Dolok Sibual Buali. Tepatnya di Desa Sumuran, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Orangutan Tapanuli atau Pongo Tapanulensis yang diberi nama paya, Diketahui berusia 40 tahun Dengan berat sekitar 44 kg Sebelumnya ditemukan KSDA Sumatera Utara Terluka di area real hutan di desa Aik Batang Paya Di kecamatan Sipirok, Tepanuli Selatan Paya saat itu dalam kondisi sakit Dengan luka benda tajam di bagian dahi dan punggung Setelah menjalani perawatan sekitar 2 bulan Di stasiun karantina dan rehabilitasi orang hutan di Batumbelin Sibolangit Hari ini orang hutan paya dilepaskan kembali di Cagar Alam Dolok Sibol Buali Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Atau PLTA Batang Toru Mendukung penuh kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Atau BBKSDA Sumatera Utara Yang bertujuan untuk pelestarian orang hutan paya Pihak PLTA akan membantu BBKSDA dalam melakukan pengawasan orang hutan paya Di kawasan hutan cagar alam Sibol Buali Untuk itu, pihak PLTA akan membentuk tim orang hutan patrol Dan monitoring unit atau OPMU Tim patrol ini akan ikut melakukan pemantauan orang hutan paya Setelah proses pelepasan kembali Kegiatan pelepasan liar kembali paya Dipimpin langsung oleh Kepala BBKSDA Sumatera Utara Hotmaule Sianturi Juga disaksikan oleh sejumlah pihak Seperti Camat Sipirok Perwakilan Pusat Rehabilitasi Orang Hutan Sumatera Petugas BBKSDA Anggota Orang Hutan Patrol dan Monitoring Unit Dan perwakilan PLTA Batang Toru Sementara itu, Communication and External Affairs Director PT. North Sumatera Hydro Energy NSHE Firman Taufik mengatakan Kegiatan tersebut salah satu aksi nyata PLTA Batang Toru Dalam menjaga pelestarian ekosistem PLTA Batang Toru Termasuk satwa liar yang ada di dalamnya seperti orang hutan Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hotmaule Sianturi mengatakan Sebelumnya, pihak BBKSDA Sumatera Utara Menemukan orang hutan paya terluka Setelah dilakukan karantina dan pengobatan selama dua bulan Orang hutan paya sembuh Untuk menjaga pelestarian orang hutan paya Pihak BBKSDA hari ini Melepas seliarkan kembali orang hutan paya Di kawasan hutan cagar alam Dolok Sibual Buali Tepatnya di Dusun Sumuran Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan Jadi agenda kita hari ini Kita mau melepas seliarkan orang hutan paya Yang kita evakuasi tanggal 19 September 2019 Di Dusun Batang Paya Tubuhnya itu ada kena benda tajam Ada luka-luka Kemudian kita bawa ke karantina orang hutan Di Batum Belin, Sebu Langit Kemudian diobati oleh dokter Di Aralisa Karena sifat liarnya masih ada Masih akan survive dia di alam Maka hari ini Kita bawa ke sini untuk kembali lah ke rumahnya Berapa lama kita lakukan itu? Pengobatannya kemarin Kurang lebih dua setengah bulan Jadi tanggal 19 September Kemudian dievaluasi sama dokter hewan Udah sehat Nampu dia untuk survive di alam Kita bawa ke sini Apa pengobatannya nulisnya itu? Pengobatannya nulisnya baru ini pengalaman kita Berarti bu alasannya mau pergi tempat ini Untuk melepas paya? Ini memang ekosistemnya Jadi Dusun Paya itu nggak jauh dari sini Bisa jadi dari sini dulu turun ke sana Di sana musim buah Kemudian nanti balik lagi ke sini Memang ekosistem Batang Toru itu Termasuk habitatnya orang hutan Jadi tidak masalah Di sini pun ditaruh Ya mudah-mudahan di sini kan intervensi manusia Lebih sedikit Kita berharap di sini dia akan lebih aman Tiga yang bisa dikeluar Setelah melepas liar orang hutan paya Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Atau BBKSDA Sumatera Utara Dibantu PLTA Batang Toru Akan terus memantau kondisi orang hutan paya Yang lebih dikenal dengan sebutan Pongo Tapanulensis tersebut Di kawasan hutan Cagar Alam Di kawasan hutan Cagar Alam Sibual Buali Sebenarnya itu kalian tanya Lakukan pementauan Harapan kita jangan sampai dia turun ke jalan Atau ke arah pemukiman Jadi ini kan buas Tidak mungkin juga teman-teman Ngikutin kemana bergerak Jadi yang kita akan pantau adalah Kira-kira yang dekat berbatasan ke sini Jalan ke sana Jangan sampai turun ke situ Atau ke arah sana Ada SMA Plus ya Jangan sampai ke arah sana Itu saja yang ditantau Karena tidak mungkin teman-teman bisa bergerak Ini sekarang kita sudah tidak tahu di mana dia Di depan sana Oh masih sebelah sana Seperti itu saja Tim BBKSDA dan tim OPMU Akan memantau orang hutan paya Selama 5 sampai 7 hari Atau sampai orang hutan menghilang Dari lokasi pelepasan orang hutan paya tersebut Kegiatan pemantauan orang hutan paya Akan dilanjutkan oleh tim BKSDA Dengan jadwal monitoring berkala mereka Tim OPMU akan terlibat Saat diminta bantuan oleh BKSDA Tim OPMU merupakan Tim monitoring yang diinisiasi oleh PLTA Batang Toru Dalam bekerja Tim ini akan menggunakan aplikasi Smart Patrol Yang selama ini digunakan oleh POKJA Smart Patrol Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan